Pak Peter, bagaimana hasil dari pengesan tadi, Pak? Pertama, saya ingin menjelaskan energi polri, energi penyidik, bapak-bapak polisi, sangat keluarga setop, jempol, sangat terbaik. Karena para saksi-saksi didayani dengan baik, sebagaimana jargon dari para polri, promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Jadi terhadap laporan ini, tadi saksi sudah diperiksa dan diminta keterangan untuk membantu perkara ini, saksi ini kan semua orang tidak bisa, masyarakat manapun bisa. Jelas, ada dua tindak pidana, itu yang harus disediki, dan di pindah lanjutin. Bang, untuk dalam segi pertanyaan, tadi berapa pertanyaan yang diberikan? Ada 15 pertanyaan saat ini, karena penyidik 15 dulu pertanyaannya. Dan itu, ya masalah nanti. Tindak pidana itu nanti biar penyidikan yang menjawab. Bang, dalam dua saksi ini, dua-duanya diperiksa apa? Salah satunya atau bagaimana, Bang? Satu dulu diperiksa. Satu dulu. Kan gitu. Jadi kita nggak mau, apa deh, nggak buru-buru santai aja. Kan gitu, jangan terlalu gegabah, santai aja. Ibu pindahnya persis yang ada. Kan kita sebagai warga negara yang baik, harus menghormati ibu tentang aturan. Kita saksi membantu pihak kepolisian untuk mengusut perkara ini. Kan begitu. Kita juga berterima kasih kepada Mbak Tasya, Mbak Ruh, dan lain-lain yang memberikan keterangan. Semoga perkara ini bisa dituntaskan oleh Bapak kepolisian yang sangat top dan luar biasa. Berjam berapa lama, Bang? Dalam perusahaan tadi, Bang? Pemisahannya hampir dua jam. Kopi setelah nanti semua diperiksa. Saksi-saksi kita diperiksa, nanti ahli juga saya minta diketerangan, baru nanti kopinya kita hadirkan. Terus, tujuan aku sih cuma sebagai saksi untuk mendukung support dari Pupi Kelly, karena dia teman kita. Aku sih lebih lega aja ya. Maksudnya, pada saat dibutuhkan sama sahabat kita, Pupi Kelly, aku bisa bantu sebagai teman, bisa support. Oh iya Mbak, sebelumnya kau boleh tahu nih Mbak, teman dari teman nongkrongka atau teman kerja atau apa ini dari Pupi Kelly? Terus, tapi teman nongkrong ya. Teman ngobrol. Teman ngobrol. Sudah berapa lama? Tiga tahun. Tiga tahun. Mbak, harapan berdam kasus ini? Oh, biar semuanya cepat selesai, lancar, tidak ada kedua pihak yang merasa dirugikan. Terus, kalau bisa sih, bisa damai-damai aja ya, soalnya sis Pupi sendiri ngomong sama aku, dia nggak mau ribut cuma karena dari pihak lawannya tidak mau berdamai, yaudah akhirnya sis Pupi maju, bye.